Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maba'ad InsyaAllah kita lanjut daris kita Dalam Ad-Duratul Bahiyyah Ini adalah daris kita Yang ke-47 Masih dalam bab Al-Zamair Dari pembahasan Isim-isim ma'rifah Marim kita sudah Pada daris sebelumnya Selesai membahas Zomir terbagi menjadi Mustatir wujuban dan mustatir jawazan Ya Sekarang kita masuk pembahasan Lawan dari mustatir Kata beliau dalam matan Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ra'ini Wal-barizu ma'lahu suratun fil lafzi Zomir-bariz adalah Zomir yang punya bentuk Yaitu dalam lafal Yaitu terlafalkan Terdengar Terbagi dua Dua juga Seperti Zomir mustatir Tapi bagiannya beda Mutasil Munfasil Fal-mutasilu Hual-lazi la yuftatahu Bihil an-nutuku Zomir-mutasil Zobitnya adalah Zomir yang tidak bisa Dipakai untuk Memulai ucapan Itu kalau Mengucapkan kalimat Itu gak boleh Dimulai dengan Zomir-mutasil Wala yukau ba'da illah Juga Kalau mau bikin Kalimat nafi dan isbat Gak boleh setelah illah itu Zomir-mutasil Itulah Zobit Zomir disebut Mutasil Gak boleh di awal kalimat Tidak boleh setelah illah Kata'ikum tu Wa kafi akramaka Misalnya tak dan kaf Pada dua contoh ini Gak boleh Di awal Gak boleh setelah illah Wal-munfasil Huwa ma yuftatahu Bihil an-nutuku Wa yaqau ba'da illah Munfasil Beda Dengan mutasil Lawannya Kalau mutasil Tidak bisa Di awal Kalau munfasil Bisa Kalau mutasil Tidak bisa setelah illah Kalau munfasil Bisa Nahu ana Itu contohnya Cakul ana mu'minun Ini di awal Kalimat Bisa Bisa Wama Kama illah Ana Setelah illah Bisa Kita baca Mata'an Qauluhu Dari perkataan Zorabtu Bisa diucapkan Taknya Bisa ditulis Wa qauluhu Wa qauluhu Katai Qumtu Ila akhirihi Ayy Fakullun Minhuma Zamirun Mutasilun Al-awwal Marfu' Al-mahal Wassani Mansub Wala Yubtada Ubihil Kalam Misalnya Tak Dan Kaf Dua-duanya Zamir Mutasil Yang pertama Marfu' Karena Fa'il dari Qama Tapi Mahal Ya Fimahalli Raf'in Sedangkan Yang kedua Kaf Akramaka Itu Maksud Sebagai Maf'ul Bi Tapi Mahalnya Fimahalli Nasbin Dua-duanya Tidak bisa Dipakai Untuk Memulai Sebuah Kalam Fala Yuqalu Tuqamah Walaka Akramah Tidak bisa Seperti ini Wala Yuqau Ba'da Illa Fil Ikhtiar Juga Tidak Terletak Sela Illa Dalam Keadaan Itu Bukan Zarurah Bukan Syair Fala Yuqal Maqama Illatu Walama Walama Akrama Illaka Wabah InsyaAllah Ini Semuanya Tidak Bisa Liannal Araba Waza'at Humut Tasilan Bi Amirihi Fala Yuqau Qablahu Wala Ba'dahu Mersulan Anhu Kenapa Karena Arob Itu Memakai Kata Ini Dalam Kalimat Kalimat Dia itu Selalu Bersambung Dengan Amilnya Amilnya Itu Misalnya Fiilnya Fiilnya Yang Memansubkan Dia Atau Memarfukkan Dia Dan Dia Tidak Mungkin Terletak Sebelum Amilnya Juga Tidak Bisa Terletak Setelahnya Kemudian Dipisah Tidak Bisa Dia harus Nyambung Jadi Secara Makna Kata Zomir Disebut Mutasil Karena Dia yang Nyambung Terus Dengan Amilnya Terletak Disebutkan Dalam Syarah Tidak Terletak Setelah Illah Dalam Keadaan Ikhtiar Itu Zomir Mutasil Tidak Bisa Terletak Setelah Illah Pada Selain Keadaan Zalurrah Artinya Kalau Zalurrah Bisa Apa yang Disebut Zalurrah Itu Harus Seperti Itu Karena Dituntut Oleh Wazan Ini Biasanya Terjadi Dalam Syair Anda pun Yang bukan Syair Tidak Ada Istilah Zalurrah Itu Contohnya Tetangga Perempuan Perempuan Illa Ki Ini Syahidnya Illa Ki Mestinya Illa Anti Tapi Karena Harus Sesuai Wazan Bikin Syair Itu Maka Dia Dijadilah Jadikanlah Seperti Ini Karena Kalau Dibilang Illa Anti Rusak Wazannya Tidak Bisa Jadi Syair Karena Syair Kan Ada Wazan Wazannya Bisa Lihat Wazannya Di Kamus Yang Ada Di Maktabah Pondok Dayyaru Dayyaru Itu Artinya Ahadun Dalam Surat Al-Jin Dayyaru Dayyaru Yaitu Ahadan Fa Innal Kaf Fi Illaki Zamir Mutasil Pada Illaki Itu Kafnya Mutasil Wa Kad Wa Ka Ba Da Illah Lakin Fi Halati Zarurati Syairi Terletak Sela Illah Akan Tapi Kadanya Zarurah Syairi Illaw Illah Antib Zamir Al-Munfasil Badal Al-Muttasil Langkasar Al-Baytu Karena Kalau Dipakai Sesuai Kaedah Nahwiah Illa Antih Zamir Menfasil Maka Bayt Syairnya Inkasar Rusak Tidak Sesuai Wazan Wa Kauluhu Ana Mu'minun Haza Misal Lidzomir Al-Munfasil Al-Muftatahi Bihi An-Nusku Ana Mu'minun Ini Contoh Untuk Zamir Al-Munfasil Yang Bisa Dipakai Untuk Mulai Kalam Wa Ma Qama Illa Ana Misal Lidzomir Al-Munfasil Al-Waqi Iba Da Illa Fil Ikhtiar Ini Contoh Untuk Zamir Al-Munfasil Yang Terletak Setelah Illa Pada Keadaan Ikhtiar Ya Zamir Al-Munfasil Setelah Illa Wakil Tanzil Contoh Dalam Al-Quran Anta Maulana Anta Wama Ya Al-Mu Junudu Junuda Rabbika Illa Hua Setelah Illa Barakallahu Fikun Selesai dari Pembahasan Matan Yaitu Al-Bariz Terbagi menjadi Mutasil Munfasil Kemudian Matan berikutnya Wajar Wajarabah Wajarabah Wajarabat Wajarabata Wajarabana Silahkan Ditasrif Fiil Madhi Dari Fiil Apapun Zomir 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 Yang bersambung Dengannya Itu adalah Zomir Mutasil Barakallahu Syarah Qauluhu Illa Marfu'in Wa Mansub Wa Majrur Ay Illa Marfu'il Mahal Wa Mansub Wa Majruri Marfu Mansub Majrur Yang dimaksud Disini Mahalnya Apa arti Mahal Yaitu Tidak Terlihat Di Lafau Karena Sudah Lewat Pembahasan Bahwasannya Zomir Itu Mabni Mabni Itu Yang Tidak Berubah Akhirnya Ketika Sudah Diranggai Menjadi Kalimat Qauluhu Falmerfu'u Illa Akhirihi Ay Anna Zomir Al Mutasil Al Mervu'a Mahallan Lahu Isna Asyara Zomiran Maksudnya Adat 12 Zomir Disebutkan Contohnya Isna Nil Muta Kallim Wa Kham Satun Lil Makhat Tabi Biatibari Ah Wali Wa Kham Satun Lil Ghaim Cazarik Dua Untuk Pembicara Lima Untuk Yang diajak Bicara Dilihat Dari Keadaannya Keadaan Itu Jumlahnya Berapa Satu Mufrat Musanna Jamaah Kemudian Muzakkar Muhannas Wa Khamsatun Lil Ghaim Lima Untuk Yang Ghaim Sama Melihat Keadaannya Nahu Zaramtu Bizam Mita Lil Muzakallimi Wahdahu Muzakkaran Kana Mu'annas Zaramtu Mifhum Zaram Bukan Zaram Baknya Sukun Karena Nanti Ada yang Baknya Ini Difathah Ada pun Yang Sukun Baknya Fiil Huruf Terakhir Dari Fiil Yang ketemun Nah Itu Sukun Makan Nah Itu Adalah Zomir Untuk Mutakallim Dan Dia Merfu Itu Sebagai Fail Kami Yang Memukul Sedangkan Zaram Itu Kami Yang Dikukul Sementara Kita Berbicara Tentang Yang Rafah Mifhum Zaram 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 Tempat Tempat Nyantolnya Alif Karena Ini Kan Yang Kita Maksud Dua Failnya Itu Dua Kalian Berdua Sedangkan Berdua Lambah Sarok Itu Lambangnya Alif Kalau Kita Sambung Alif Dengan Tak Tidak Ketemu Kenapa Karena Tu Itu Satu Zomir Yang Harus Dizommah Ketemu Alif Tidak Bisa Karena Setelah Zomah Dengan Alif Tidak Pas Zomah Itu Mestinya Dengan Wautu Misalnya Kemudian Alif Tidak Cocok Dengan Zomah Mestinya Fathah Mestinya Jadi Ta Tapi Tidak Bisa Tidak Pas Maka Dikasilah Mim Untuk Tempat Bertenggirnya Alif Agar Ta Itu Tetap Zomah Itu Maksudnya Zorab Tumah Zorab Tum Dizommiha Dijam'i Zukur Al-Mukhatabin Wal-Mimu Harfun Dallun Ala Jam'i Zukur Al-Mukhatabin Zorab Tum Yang jadi Zomir Adalah Ta Saja Sedangkan Mim Tanda Yang Menunjukkan Buasanya Muzakkar Ini Jama'ah Laki-laki Kalian Para lelaki Telah Memukul Ya Jadi Ta Itu Itulah Zomirnya Ada pun Tambahan-tambahan Itu Ada fungsi Masing-masing Sama Zomirnya Ta Kemudian Nun Tashdid Itu Menunjukkan Perempuan Banyak Ya Dan Bihun Masa Qaddam Zikruhu Min Annatta Sil Jami'i Hual Zomir Wa Mattasala Bihih Huruf Dallatin Ala Tasniyah Wal Jam'i Hual Sahih Apa Yang Kami Sebut Sebelumnya Bahasanya Ta Pada Seluruh Contoh Tadi Itulah Dhamirnya Sedangkan Huruf-huruf yang bersamung dengan Ta itu Itu Hanya huruf Bukan disebut Dhamir Yang fungsinya Bisa menunjukkan Tasniyah Misalnya Tumah Atau Jama'at Tum Tunna Itulah Pendapat Yang Sahih Sahih Akan Tapi Bukan berarti Sahih Harus Itu Terus Yang Dipakai Karena Ini Ilmunahu Ilmunahu Bukan Akidah Yang Harus Itu Saja Tidak Boleh Pakai Yang Lain Ada pun Sahih Dalam hal Ini Yanahu Kalau Ngajar Anak Yang Baru Belajar Tidak Usah Disebutkan Ini Rinciannya Pakai Aja Mazhab Yang Ringkas Zorab Tumah Tumah Fa'il Barakallahu Untuk Meringkas Walaupun Kita Berpendapat Dengan Yang Ini Tapi Karena Yang Kita Hadapi Ini Butuhnya Untuk Diajari Dengan Cara Yang Mudah Dia Tidak Butuh Mana Yang Sahih Mana Yang Tidak Bukan Itu Yang Mending Dia Faham Dulu Mana Fa'il Mana Maf'ul Dan Seterusnya Wadarabah Fafi Dharabah Dhamir Mustatir Lill Mudakkar Lill Ghaib Takadir Hua Wadakata Dharabah Ada Dhamir Hua Mustatir Wadarabah Falalif Dhamir Bāriz Muttasir Lill Musan Nal Ghaib Zhamir Nya Huma Zharabu Falwaw Dhamir Bāriz Muttasir Lijam Hil Ghaib Ghaib Waw Wadarabah Fafi Dharabah Dhamir Mustatir Lill Mu'annasat Lill Ghaib Taktir Hiyah Zharabah Watta Al-Sakinatu Al-Muttasilatu Bil-Fi'li Halamatu Al-Taknir Sedangkan Tanya Itu Bukan Zhamir Tapi Tanda Taknis Jadi Pada Zharabah Dan Zharabat Itu Zhamir Nya Mustatir Padahal Kita Tadi Membahas Tentang Zhamir Baris Cuma Beliau Tidak Menjelaskan Di Matan Zharabat 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 Dia Tak Zharabat Kenapa Dikasih Tak 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 Tentang Zharabat Zorobna jama' Mu'annas Yaitu hunna Tanbihun Zahiru ibaratil musannif Anna zomir fi zoroba Zorobat muttasilun Yang zahir Yang nampak dari Ungkapan pengarang matan Zoroba dan zorobat Itu zomir muttasil Ma'annahu Mustatir wa huwa la yuafiku Maqaddamahu Seolah-olah Zomir pada zoroba dan zorobat Yang zomir mustatir itu Itu termasuk Zomir muttasil Padahal Dia zomir Mustatir Ini tidak sesuai dengan Pembagian yang awal Min annal muttasil Bismun minal ba'iz Zomir muttasil itu Itu bagian dari Zomir baris Zomir yang kelihatan Sedangkan zoroba Zoroba tidak kelihatan Zomirnya Sehingga tidak masuk Alladzih wa qasimul mustatir Yang mana zomir Baris itu lawan dari Zomir mustatir Bal yuafiku kalama Gairi hissarih Fi annal mustatir Qismun minal muttasil Wahu sahih Ini mestinya cocok Perkataan beliau ini Dengan pendapat yang lain Yang mengatakan Mustatir itu Bagian dari Zomir muttasil Jadi pendapat Ini Yang beliau sebutkan Di sini kan Zomir Ada mustatir Ada baris Ini kebagian pokok Kemudian mustatir Ada wujuban Ada jawazan Kemudian baris Ada Baris Yang Merfu Mansu Mejurur Sebelumnya Ada baris Muttasil Ada Baris Munfasil Ini pembagian beliau Kalau pembagian yang lain Zomir Dibagi dulu Menjadi Muttasil Dan Munfasil Muttasil Dibagi lagi Menjadi Baris Dan Mustatir Barakallahu Ini yang bisa kita bahas Ada pun Zomir Ini Lebih Rinci Biasanya Di kitab-kitab Tesrif Lebih rinci Dibahas di kitab Tesrif Al-Muhim Sudah tercapai Inti Maksud Dari Pembahasan Zomir Di sini Yaitu Zomir itu Termasuk Isim Mu'rab Pembagiannya Ada yang Mustatir Ada yang Baris Mustatir Ada yang Wujuban Ada yang Jawazan Sedangkan Baris Ada yang Muttasil Ada yang Munfasil Kemudian Muttasil Ada yang Merfu Mansub Majurur Itu Inti Yang penting Intinya itu Difahami Difahami Intinya Yang ada Dimatan Itu Dengan Sedikit Tambahan-tambahan Yang penting Yang Terambil Dari Syarah Makanya Kalau kita Baca Syarah Tidak Terlalu Apa Namanya Pelan Lama Tidak Karena intinya Dimatan Syarah Itu Penunjang Dan Tambahan Yang penting Target kita Yang penting Faham Matan Kemudian Bisa Digunakan Dalam Praktek Itu yang Terpenting Praktek Inshaal Allah Salaam Ala Muhammad Wa Alihi Wa Sahab Terima kasih.